Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum Halo semuanya, hari ini saya akan membahas 9 manfaat tak terduka dari Daun Binahong Daun Binahong atau Deng Sanji adalah tumbuhan yang dijadikan obat tradisional dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Tanaman yang berasal dari China ini digunakan sebagai penyembuh luka, obat diabetes, hingga masalah kecantikan Daun Binahong memiliki banyak kandungan penting seperti vitamin E, zat besi, asam folat, protein, kalsium, flavonoid, riboflavin, dan beta-karoten Berikut manfaat Daun Binahong untuk kesehatan 1. Sebagai obat luka bakar Kandungan soponin yang terdapat di tanaman ini berperan sebagai antiseptik yang bisa mencegah infeksi bakteri Penyebab lambatnya penyembuhan luka Sehingga Daun Binahong bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh luka termasuk luka bakar 2. Obat mahalami Manfaat lain dari daun herbal ini yaitu bisa menjadi obat mahalami Daun Binahong diketahui dapat membersihkan radikal bebas sehingga melindungi mukosa 3. Jadi obat asam urat Air rebusan daun Binahong bisa dikonsumsi bagi para penderita asam urat lho Hal ini sudah didukung oleh banyak penelitian Air rebusan daun herbal ini bisa menurunkan purin penyebab asam urat 4. Obat gatal Sudah disebutkan di atas bahwa daun Binahong memiliki kandungan flavonoid dan saponin yang memiliki sifat anti jamur 5. Menjegah resiko diabetes Diabetes terjadi karena kadar gula dalam darah mengalami peningkatan melebihi batas normal Orang-orang yang menghidap penyakit diabetes akan lebih resiko terkena komplikasi 6. Meningkatkan fungsi ginjal Ekstrak daun Binahong dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fungsi ginjal Khususnya pada penderita gagal ginjal kronis 7. Obat hipertensi Kandungan pada ekstrak daun Binahong diakini memiliki efek menurunkan denyut jantung dan memperbanyak produksi urin 8. Jegah penyakit jantung Ekstrak daun Binahong diketahui bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan lemak yang ada di dalam darah 9. Mengobati anemia Penyakit anemia disebabkan oleh produksi sel darah merah yang di dalam tubuh terlalu sedikit Untuk meningkatkannya, penderita anemia harus memperbanyak konsumsi zat besi Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! See you next video! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!